Muzik Isak tangis keluarga korban kebakaran dipandang lawas pecah tak terbendung. Keluarga ini hanya bisa meratabi saat keempat anaknya tewas, usai menjadi korban kebakaran. Saat kejadian, keempat korban tengah tertidur pulas dan terpanggang di dalam rumah. Sementara sang ayah sedang di warung kopi dan ibu sedang menerima panggilan pijit. Itu ada api, ini mobil saya hidupkan dua-dua. Dan terkesan mobil, begitu mobil yang kedua saya terekkan, api itu sudah berada di sini. Api itu cepat. Cepat ya Pak? Cepat dari alat ke depan. Sebelumnya kebakaran hebat melanda sebuah rumah di desa Ronda Mandolok, kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Warga yang mengetahui api membesar, berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran diduga terjadi karena arus pendek listrik di dapur rumah. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Informasi korban kebakaran tadi membuka jumpa kita di Ainus Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan polemik BPJS yang akan menjadi syarat dalam pelayanan publik. Saya Latif Sregar. Penggusuran bangunan liar di Padang, Sumatera Barat dilawan warga. Seorang wanita mengamuk dan menangis histeris saat petugas membongkar warung untuk diganti taman kota. Wanita ini mengamuk saat petugas gabungan dari Satpol PP dan Kelurahan menggusur warung miliknya bersama dengan bangunan liar lainnya di sepanjang kawasan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Tak kuasa melihat warungnya dihancurkan, wanita ini menangis histeris. Sebelumnya para pemilik bangunan liar ini sudah diberi peringatan dan dilarang untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang akan dibangun taman kota oleh pemerintah Kota Padang dalam waktu dekat ini. Sebelumnya kita sudah memberikan surat peringatan satu, dua, dan tiga bahwa tidak boleh membangun bangunan di atas tanah pasilitas sebuah. Tapi setelah tidak tinggalkan surat peringatan ini, kami bersama Satpol PP dan juga dengan korum pimpinan kecamatan yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung melakukan pembongkaran bangunan liar. Sebanyak 22 unit bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum di kawasan ini dibongkar paksa oleh petugas. Delapan santri meninggal dunia dalam kebakaran pesantren di Karawang, Jawa Barat. Kepulan asap hitam keluar dari atap pesantren Miptahul Khoyrat siang tadi. Berdasarkan penyelidikan sementara, delapan santri meninggal dan dua luka-luka. Tiga mobil pemerintah kebakaran diarahkan ke lokasi untuk menguasai si jago merah. Diduga kebakaran terjadi saat santri hapis sedang tidur siang. Bagaimana penanganan kebakaran pesantren di Karawang? Kita segera bergabung dengan Pak Rudin, kontributor kami di sana. Pak Rudin, selamat malam. Selamat malam, Fatih. Sampai malam ini bagaimana penanganan terhadap kebakaran pesantren Miptahul Khoyrat? Ya, baik. Fit dan juga pemirsa hingga malam ini, Fit, pihak petugas population dari Forest Karawang dan juga Posek Cilamaya Kulon masih terus melakukan penyelidikan. Penyebab pasti kebakaran pondok pesantren Miptahul Khoyrat yang berada di desa Manggung Jaya, Selamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Dan hingga saat ini di sekitar lokasi juga petugas juga memasang garis polisi dan terus melakukan penyelidikan-penyelidikan dan memintai keterangan sejumlah saksi baik warga sekitar maupun pengurus pondok pesantren. Kalau kita lihat di visual yang sekarang sedang tayang ini lokasi pesantren sebetulnya terbuka. Bagaimana kronologisnya sehingga bisa menewaskan delapan orang? Ya, baik. Dari hasil penyelidikan sementara petugas population juga menemukan bahwasannya percikan api ini berawal dari kipas angin yang berada di dalam kamar lantai dua para santri. Kemudian percikan api ini menyambar begitu ke kasur, kemudian merembet ke bangunan-bangunan yang berada di lantai dua pondok pesantren. Oke. Mereka sulit membebaskan atau menyelamatkan diri. Usianya berapa ini para korban ini? Rata-rata usia para santri ini 11 sampai 14 tahun dan kebetulan juga pondok pesantren ini tersebut merupakan pondok pesantren atau fitur Quran. Sejauh ini setelah beberapa jam kejadian apakah korban sudah diidentifikasi atau sudah dibawa pulang oleh keluarga? Hingga saat ini petugas kepolisian masih terus melakukan identifikasi korban yang berada di rumah sakit umum daerah Karawang dan hingga saat ini juga baik korban jiwa maupun korban luka masih terus dilakukan evakuasi terhadap peruan. Demikian. Para santri ini berasal dari daerah sekitar atau datang dari jauh-jauh tempat lokasi yang jauh? Iya. Dari keterangan sejumlah warga sekitar tadi juga mengatakan bahwasannya santri ini memang bukan hanya dari wilayah Karawang saja tetapi juga ada beberapa santri yang juga di luar Karawang seperti Subang, Bekasi, dan Pulau Karta. Bagaimana dengan rencana pemakaman? Apakah ada rencana dimakamkan bersama oleh pesantren atau akan dibawa pulang oleh keluarga? Hingga saat ini kami belum mendapatkan jawaban dari pihak keluarga maupun pihak petugas kepolisian apakah proses pemakaman ini akan dilakukan setiap bersama ataupun dijemput keluarga masing-masing. Pak Rudin, kami tunggu perkembangan selanjutnya dari Karawang. Selamat malam. Jelang menjadi saksi kasus perdinan hutahayan Ketua Umum KNPI, Haris Pratama, dikroyok orang tidak dikenal. Akibat insiden tersebut, Haris menderita luka di kepala. Inilah kondisi Haris Pratama. Ketua Umum KNPI setelah dihajar tiga orang tak dikenal di depan sebuah restoran di kawasan Cikiri, Jakarta. Haris mengaku dipukuli saat turun dari mobil. Diduga pelaku pengeroyokan telah membentuti Haris sejak luar dari rumah. Setelah melakukan pengeroyokan, pelaku melarikan diri dengan sepeda motor. Ketua Umum KNPI sudah melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Posek Menteng dan polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Sedianya besok Haris menjadi saksi kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Ferdinand Hutahayan. Operasi minyak goreng murah yang digelar Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara berakhir ricu. Tidak sabar dengan antrean. Warga justru menjarah minyak goreng yang sedianya dibagikan untuk ratusan penerima. Penjarahan minyak goreng ini terjadi dalam operasi pasar murah di Kabupaten Lampung Utara. Puluhan warga yang tidak sabar antre justru merangsak masuk ke ruang penyimpanan minyak. Diduga warga kesal antaran pihak dinas menghentikan proses operasi pasar minyak goreng padahal stok minyak masih ada di dalam salah satu ruangan. Akibat insiden ini, seorang ibu pingsan dan dibawa keluar dari kerumunan. Situasi yang tidak kondusif dan cenderung melanggar protokol kesehatan, panitia pun akhirnya menghentikan operasi minyak goreng murah tersebut. Tadi mungkin sisa kondusifkan banyak lagi kan kita hentikan juga. Karena umurnya progres sudah tidak sesuai dengan yang atur yang ada gitu. Namun mungkin mungkin ada insiden dikit tadi. Itu yaitu itu lumrah lah. Kita anggap sebagai inilah kondisi kelangkaan di orang ini. Jadi tidak ada masalah salah saya itu tidak terlalu berlebihan. Sedianya sebagai bentuk antisipasi kelangkaan, dinas perdagangan setempat menggelar operasi pasar minyak goreng murah yang tersebar di berbagai titik di Lampung Utara. Tangis balita pecah di tengah antrean sembako murah. Demi mendapat paket sembako murah, puluhan warga jombang rela antri sejak pagi. Balita ini menangis di tengah antrean puluhan emak-emak yang berjuang demi mendapat sembako murah. Di tengah kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga sembako, puluhan warga jombang Jawa Timur ini rela antre sejak pagi. Dalam operasi sembako murah ini, beras satu liter dijual dengan harga 8.700 rupiah. Warga yang antre menyesalkan panitia yang dinilai tidak terampil mengelola antrean. Karena harganya itu ya agak miring sedikit lah dengan harga pasar. Dengan sistem antrean seperti yang Bapak rasakan ini gimana, Pak? Ya, kurang profesional aja. Kenapa, Pak? Gak jadi keributan. Biasanya gak ada antrean gini jadi keributan soalnya membayar. Kecuali kalau antrean sembako gak membayar gratis tuh. Ribut itu gak masalah. Itu manusiawi manis. Dalam operasi sembako murah ini, panitia menyiapkan beras 1000 kg, minyak goreng 2500 liter, dan telur serta gula masing-masing 500 kg. Diduga sopir mengantuk taksi online di Surabaya terprosok ke parin. Informasi tersebut kami rangkum dalam 5 berita pilihan yang akan dibuka dari hujan es di Cianjur. Hujan disertai butiran es menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur sore tadi. salah satunya wilayah yang terdampak adalah kampung Bayu But Desa Ranca Goong Kecamatan Cilaku Cianjur, Jawa Barat. Sebelum disertai hujan yang disertai hujan es ini, cuaca di kawasan wilayah tersebut diselimuti oleh awan hitam tebal dan disertai angin cukup kencang. Butiran es yang berjatuhan tersebut menimpa atap kendaraan yang tengah terparkir bahkan sampai menimbulkan suara cukup keras. Punjuk rasa mahasiswa Winkas Jember yang digelar di halaman kampus berlangsung ricu. Mahasiswa terlibat bentrok dengan petugas keamanan kampus yang berjaga saat mahasiswa menggelar aksi. Sejumlah rekan-rekan mahasiswa lainnya dan petugas berupaya menenangkan pengunjuk rasa yang terpancing emosi. Aksi digelar mahasiswa untuk meminta keringanan UKT yang dibebankan oleh pihak kampus kepada mahasiswa. Inilah detik-detik saat petugas damkar Jakarta Selatan berupaya mengevakuasi ular sanca yang semunyi di bawah kap mobil. Pemilik mobil pertama kali mendapati ular tersebut saat sedang membuka kap. Pemilik mobil pun langsung menghubungi petugas damkar sektor jaga karsa untuk meminta bantuan agar ular tersebut dapat dievakuasi. Setelah hampir 4 jam ular sanca tersebut akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam mobil tanpa ada yang terluka. Keberadaan ular yang bersemunyi di kap mobil tersebut diduga berasal dari depan rumah yang merupakan lahan kosong. Inilah rekaman pengguna jalan tol yang mendapati seorang pengendara sepeda motor sport masuk ke tolpaster kota Bandung, Jawa Barat. Pengendara motor tersebut diduga masuk ke jalan tolpaster dikarenakan mengikuti arah dari aplikasi penunjuk peta. Pemotor tersebut mengaku keliru dengan menggunakan aplikasi peta untuk mobil sehingga terbawa ke dalam jalan tol. Masyarakat diimbau untuk jeli dalam menggunakan aplikasi petunjuk jalan sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Kendaraan berat dinas perhubungan kota Surabaya ini berupaya mengevakuasi taksi online yang terperosok dari parit. Diduga mobil tersebut terperosok ke dalam parit lantaran sopir mengantuk. Menurut keterangan saksi mata, mobil tersebut awalnya melaju di tengah, namun tiba-tiba laju mobil belok ke arah kanan hingga terperosok. Beruntung korban yang baru saja mengantar pengunjung hotel ke stasiun Wonokromo ini berhasil selamat. Tidak lama lagi untuk mengurus semua urusan publik mulai dari memperpanjang SIM, memperpanjang STNK, naik haji, dan menjual tanah harus menunjukkan kartu tanda peserta BPJS Kesehatan. Mengapa demikian? Kita akan berbincang dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gupron Mukti. Sesaat lagi di Ainus Prime. Terima kasih telah menonton!